Halo Sobat Tani, dengan saya Devila Maker disini, kita lagi berada di Bangsal Pengolahan Balai Besar Pasca Panen. Hari ini kita lagi mau bikin mie sagu dari pati sagu. Selanjutnya ayo kita lihat pembuatan mie sagu. Nah, ini proses pembuatan mie sagu. Hai Sobat Tani, kita akan melihat rangkaian proses pembuatan mie sagu menggunakan alat ekstruder. Ayo kita lihat. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil yang sudah jadi mie sagu. Nah, kenapa dia berwarna merah? Karena mie sagu ini sudah mengalami proses penambahan buah merah. Nah, buah merahnya itu dari Papua, Sorong Selatan. Nah, sekarang Sobat Tani kita akan melihat proses pembuatan mie sagu dari misalnya. Untuk proses lanjutnya, kita akan melihat proses pembuatan mie sagu. Terima kasih telah menonton! 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 Mantul! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!